Sementara itu, pemisah di waktu yang sama, KPK juga menggeledah rumah Bupati Bandung Barat Abu Bakar di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Malam. Dari hasil penggeledahan, petugas diduga membawa sejumlah barang bukti atau berkas yang dibawa KPK menggunakan satu koper dan tas. Sejumlah petugas Komisi Pemberatasan Korupsi yang lebih dari 5 orang menggeledah rumah Bupati Aktif Bandung Barat Abu Bakar di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Malam. Selain menggeledah, KPK juga menyidik istri Abu Bakar, Elin, yang merupakan calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Penggeledahan yang dijaga ketat apalat kepolisian ini berlangsung selama 3 jam lebih. KPK pun diduga membawa sejumlah barang bukti atau berkas dari dalam rumah Bupati yang dimasukkan ke dalam tas dan koper saat meninggalkan kediaman Abu Bakar. Selain di rumah Bupati dan Kadis Perindak, KPK juga menggeledah kantor pemerintahan Bandung Barat. Ruang kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Gedung C menjadi titik penggeledahan KPK. Setelah 7 jam di kantor Bapeda, tim petugas KPK pergi dengan membawa 2 koper yang diduga berisikan sejumlah berkas atau barang bukti. Penggeledahan yang dilakukan petugas KPK di 3 lokasi berbeda tersebut untuk mencari sejumlah data atau barang bukti atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Abu Bakar sebesar 435 juta rupiah dengan meminta uang kepada Kepala Disperindak dan Bapeda Bandung Barat untuk melancarkan istrinya Elin maju di Pilkada Bandung Barat tahun ini. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan selasa kemarin dan telah menetapkan tersangka pada Bupati Aktif Bandung Barat Abu Bakar, Karis Perindak W.T. Lembanawati dan Kepala Bapeda Adiyoto.